di awal film kita akan diperlihatkan sun wukong yang mengacaukan istana langit hampir tak ada satupun dari prajurit istana yang mampu melawan kekuatan sun wukong keributan yang terjadi membuat kaisar langit murka dan memerintahkan dua jenderal terbaiknya yaitu Dewa Erlang dan juga Marshal Tian Feng untuk melawan sun wukong pertempuran pun berlangsung kekuatan yang dimiliki Dewa Erlang tak mampu melawan sun wukong sementara Marshal Tian Feng juga harus kehilangan garuk saktinya yang terhempas ke bumi akibat serangan tongkat sakti milik sun wukong tentu saja tanpa adanya garuk sakti Marshal Tian Feng juga bukanlah tandingan wukong lantas Buddha turun tangan dan mengurung sun wukong di lembah gunung lima jari sementara Marshal Tian Feng diberikan penghargaan oleh Buddha karena telah memperingatkan wukong untuk tidak melakukan sebuah kekacauan karena akan ada takdir karma dan film ini baru saja akan dimulai guys cerita kemudian dilanjutkan dengan keberhasilan yang diraih oleh Marshal Tian Feng membuat para Dewi di istana langit kagum dengan keberaniannya hal itu membuat Dewa Erlang sangat cemburu dengan apa yang didapatkan oleh Tian Feng Dewa Erlang kemudian memprovokasi kaisar langit agar memerintahkan Tian Feng turun ke bumi dan membunuh sun wukong karena jika suatu saat sun wukong bebas maka ia akan kembali membuat sebuah kekacauan sesaat kemudian kaisar langit langsung memerintahkannya untuk turun ke bumi dan memusnahkan sun wukong kaisar langit juga memberikan senjata garuk perak untuk menggantikan garuk saktinya yang telah hilang sebelum pergi Tian Feng berpamitan dengan salah satu Dewi yang akan selalu menunggunya pulang lalu turunlah Marshal Tian Feng ke bumi untuk kembali bertarung dengan sun wukong sementara itu di bumi sendiri terdapat beberapa pemburu siluman yang sedang bersiap-siap untuk menangkap siluman naga emas mereka berempat terdiri dari Bao Er, Cai Er, Yin Xi, dan Jin Xi dengan menggunakan cermin ajaib mereka berempat membuat sebuah formasi untuk menangkap siluman naga emas tersebut setelah naga emas itu tertangkap datanglah Marshal Tian Feng yang tidak sengaja membebaskan naga emas tersebut akibat terbebasnya naga emas salah seorang wanita diantara mereka yang bernama Bao Er menoyor kepala Tian Feng karena telah merusak formasinya dan secara sengaja membebaskan naga emas tersebut siluman naga emas yang sudah terbebas akhirnya kembali mengamuk Tian Feng kemudian bertarung melawan siluman naga emas sementara Bao Er dan yang lain segera melarikan diri dirasa punya hutang budi Bao Er berniat kembali untuk membantu Tian Feng akan tetapi nyatanya naga emas itu telah lumpuh dan berhasil dikalahkan mereka berempat tertegun melihat kemampuannya yang mengalahkan siluman naga emas tersebut sendirian setelah itu Marshal Tian Feng memanggil Dewa Bumi yang sedang rebahan untuk sekedar menanyakan keberadaan Gunung Lima Jari yang ia cari namun karena Dewa Bumi tidak mengetahui letak posisinya maka Tian Feng pun segera membiarkannya pergi dan melanjutkan rebahan Bao Er serta lainnya yang menyadari orang yang ada di hadapannya tersebut merupakan seorang Dewa sangat terkejut dan terheran-heran apalagi ini merupakan pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan seorang Dewa Bao Er yang tak ingin kehilangan momen bertemu dengan Dewa mengatakan jika ia mengetahui posisi letak Gunung Lima Jari tersebut yang berada di sisi timur belum selesai ia berbicara Tian Feng langsung pergi begitu saja sementara mereka berempat akhirnya kembali ke desa sebenarnya Bao Er juga tak mengetahui di mana letak posisi Gunung Lima Jari itu guys ia mengatakan seperti itu hanya untuk menipu Marshal Tian Feng agar dapat membantunya memburu para siluman dan pastinya mendapatkan banyak cuan siapa sangka secara tiba-tiba Tian Feng kini telah berada di belakang mereka yang membuat mereka berempat kembali terkejut dan terheran-heran Marshal Tian Feng murka dengan tingkah Bao Er yang telah menipunya tapi lagi-lagi Bao Er berhasil meyakinkan Tian Feng dan akan mengantarkannya ke Gunung tersebut Tian Feng kembali percaya karena seperti yang disampaikan Kaisar Langit jika seorang dewa tak akan mampu melihat keberadaan Gunung Lima Jari tersebut terkecuali manusia fana itu sendiri sehingga Tian Feng akhirnya mau mengikuti permintaan Bao Er dan melakukan perjalanan bersama menuju ke lembah Gunung Lima Jari disana Tian Feng harus bertarung melawan siluman agar bisa melanjutkan perjalanan tentu saja bagi seorang dewa perang hal itu sangatlah mudah dan sebenarnya lagi-lagi Bao Er mengakali Tian Feng hanya untuk sekedar menangkap siluman tersebut dan menjualnya di sebuah pasar gelap Tian Feng yang lagi-lagi mengetahui jika ia ditipu hampir saja meremas muka Bao Er akan tetapi hal itu tak sampai ia lakukan karena iba terhadapnya sesaat kemudian seorang ibu-ibu berteriak meminta bantuan karena anaknya diculik oleh seorang siluman laba-laba Bao Er memohon pada Tian Feng agar mau membantu ibu tersebut dan mengembalikan anaknya untuk kali ini Bao Er benar-benar berjanji untuk mengantarkannya ke Gunung Lima Jari tempat Sun Wukong dikurung singkat cerita pada malam itu Tian Feng yang sedang berbincang dengan Bao Er dikagetkan dengan hilangnya satu persatu teman Bao Er yang pada saat itu mereka bertiga diculik oleh siluman laba-laba Tian Feng segera mengejar kemana arah pergi siluman laba-laba sampai ia tiba di tempat siluman laba-laba itu bersarang terjadilah pertarungan singkat diantara mereka meskipun Tian Feng berhasil mengalahkan siluman laba-laba tapi Bao Er terkena serangan racun dari siluman tersebut singkat cerita Bao Er yang sudah tersadar berterima kasih pada Tian Feng yang telah menyelamatkannya dari kejadian itu pula Bao Er merasakan getaran cinta di hatinya maka dari itu pada keesokan harinya ia berniat untuk mengungkapkan perasaannya pada Tian Feng bahkan saking niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta ia rela didandani seperti badut karena menurutnya badut merupakan dandanan paling cantik, seksi, dan menawan akan tetapi pada saat ia mengungkapkan perasaannya tersebut cintanya bertepuk sebelah tangan karena tujuan Tian Feng menyelamatkan Bao Er hanya untuk mengetahui posisi di mana gunung lima jari tempat Sun Wukong dikurung berada Bao Er akhirnya jujur jika sebenarnya ia tak tahu di mana posisi gunung lima jari yang membuat Tian Feng murka karena selama ini ia hanya ditipu olehnya tak hanya itu, ia juga tak menerima cinta Bao Er dan bersumpah jika sampai jatuh cinta pada Bao Er, ia rela untuk menjadi seekor babi meskipun dengan rasa kecewa yang sangat dalam, Bao Er merasa punya hutang budi pada Tian Feng lantas ia mendatangi seorang peramal agar memberikan petunjuk pada Tian Feng akan keberadaan gunung lima jari tersebut dengan imbalan benang merah yang terikat di kaki Bao Er benang merah tersebut merupakan tali jodoh yang telah diberikan oleh pengendali takdir dan jika benang merah itu diberikan, maka Bao Er bisa jatuh cinta tapi tak akan pernah bisa memiliki anggap saja ia bakal menjadi perawan tua guys singkat cerita, berkat bantuan Bao Er tersebut, Tian Feng diberikan gambaran mengenai keberadaan gunung lima jari namun ia tak pernah tahu jika yang memberikan petunjuk adalah Bao Er dengan mempertaruhkan hidupnya dan bahkan Tian Feng sendiri mengira jika itu merupakan bantuan dari kaisar langit setelah mengetahui keberadaan gunung lima jari Tian Feng segera memasuki gua dan bertemu dengan Sun Wukong yang pada saat itu sedang menggunakan jutsunya bermain domino tanpa basa-basi Tian Feng mengajaknya untuk bertarung walaupun demikian ia bukanlah tandingan Wukong pertarungan tersebut mengakibatkan garuk perak yang diberikan kaisar langit sebelumnya hancur berkeping-keping dan Tian Feng pun mengalami luka yang cukup parah Bao Er yang pada saat itu datang untuk membantu malah diusirnya Chai Er hendak mengatakan kebenaran akan pengorbanan yang dilakukan Bao Er akan tetapi Bao Er melarangnya dan membiarkan Tian Feng pergi singkat cerita dengan rasa kecewa Tian Feng kembali ke istana langit karena gagal dalam menjalankan misi maka Tian Feng harus menerima hukuman Tian Feng melalui malam dengan frustasi dan mabuk-mabukan ia kemudian menghampiri seorang dewi bernama Zhu Yue untuk mengembalikan sapu tangan yang pernah ia berikan sebelumnya dan disini Tian Feng masih mengira jika Zhu Yue masih mencintainya namun ternyata untuk kali ini cintanyalah yang bertepuk sebelah tangan Dewa Erlang yang mengetahui hal tersebut lagi-lagi memfitnahnya dengan melaporkan pada Kaisar Langit jika Tian Feng akan berbuat mantap-mantap dengan Zhu Yue karena laporan Dewa Erlang itu akhirnya Tian Feng lagi-lagi dihukum dengan dicabutnya gelar marshal kehilangan kekuatan dan dilemparkan ke bumi untuk menjadi manusia biasa 3 tahun telah berlalu kehidupan yang harus dijalani Tian Feng sangatlah mengenaskan bahkan untuk bertahan hidup ia harus berebut makanan dengan pengemis lain Tian Feng yang menyendiri dihampiri oleh pengemis yang berebut makanan sebelumnya pengemis itu memberi tahu Tian Feng jika ingin kaya ia bisa menjadi seorang pemburu siluman dan menangkap siluman kera yang ada di gunung lima jari karena dari 3 tahun yang lalu ada seorang wanita yang selalu memburu siluman tersebut akan tetapi wanita itu tak pernah mampu untuk menangkapnya menyadari gadis yang dimaksud adalah Bao Er Tian Feng segera pergi menuju gunung lima jari disana ia mendapati Bao Er yang masih dibuat hiburan oleh Sun Wukong sesaat kemudian keberadaan Tian Feng disadari oleh Bao Er lalu ia mengejarnya karena ia sangatlah yakin jika itu adalah Tian Feng Bao Er lalu mengajaknya ke sebuah rumah makan dan juga membelikannya baju tapi disini Tian Feng tidak mau menerima belas kasihan Bao Er dan ia juga tak ingin Bao Er mendekat padanya lalu Tian Feng meminta pada pelayan kedai untuk menjadikan babi peliharaan Bao Er menjadi babi guling hal ini ia lakukan hanya untuk membuat Bao Er marah dan tidak lagi mendekat benar saja Bao Er seketika pergi meninggalkannya setelah mengetahui babi peliharaannya telah menjadi babi guling sesaat kemudian datanglah Cai Er yang memberitahu jika sebenarnya selama ini Bao Er selalu memikirkannya dan ia selalu berusaha untuk mencari titik lemah Sun Wukong bahkan hari ini saja ia masih berada di tempat Sun Wukong di kurung karena tak ingin sesuatu terjadi pada Bao Er Tian Feng mendatangi gunung lima jari disana ia mendapati Bao Er yang akan dihempaskan dengan tongkat sakti Tian Feng berusaha melindungi akan tetapi justru mereka berdua yang terpental dan terhempas ke lautan pasir melihat tidak terjadi sesuatu yang parah terhadap Bao Er Tian Feng sangatlah bersyukur dan benih-benih cinta di dalam hatinya pun mulai tumbuh Tian Feng lalu menyadari jika sebenarnya yang mampu mengalahkan Sun Wukong adalah garuk saktinya namun ia tak mengetahui dimana letak garuk saktinya terjatuh mengingat kejadian itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu tak lama kemudian Dewa Bumi kembali datang ia memberitahu Tian Feng jika sebuah pusaka jatuh dari langit akan mengakibatkan sebuah keanehan di bumi 20 tahun yang lalu pernah terjadi keanehan saat cahaya dari langit jatuh dan menimpa sebuah desa bernama desa keluarga Gau dan desa itu merupakan desa tempat tinggal Bao Er setibanya di desa para warga berkumpul untuk menyambut kedatangan Bao Er dan teman-temannya akan tetapi ketika Bao Er menanyakan fenomena aneh yang terjadi pada 20 tahun yang lalu semua warga seketika melarikan diri dan masuk ke rumah masing-masing bahkan ayam pun tak boleh berkeliaran di luar Bao Er tak putus asa begitu saja ia kemudian menanyakan kepada kedua orang tuanya akan tetapi justru kedua orang tuanya marah dan mengatakan jika tak ada satupun fenomena aneh terjadi di desa bahkan bukan hanya 20 tahun yang lalu melainkan mulai dari 40 tahun yang lalu tak pernah ada satupun hal terjadi namun lagi-lagi Bao Er tak putus asa ia kemudian mendatangi kepala desa untuk mencari tahu akan kebenaran fenomena tersebut kepala desa akhirnya menjelaskan jika memang benar pada 20 tahun yang lalu terjadi sebuah fenomena jatuhnya benda pusaka dari langit akan tetapi ketika para warga desa mengecek pusaka itu berubah menjadi siluman pemangsa manusia jika Bao Er memang ingin mencari pusaka garuk sakti maka ia harus membunuh terlebih dulu siluman tersebut yang saat ini berada di sebuah goa di pinggir desa di keesokan paginya Bao Er menitipkan pesan pada Tian Feng dan Cai Er jika ia telah pergi untuk membunuh siluman jelmaan garuk sakti sementara di tempat yang lain kepala desa berkumpul dengan para warga untuk memperbincangkan sesuatu di mana kebenaran mulai diketahui jika sebenarnya garuk sakti tak pernah berubah menjadi siluman melainkan menjadi bayi wanita dan itu adalah Bao Er kepala desa bersama warga sengaja merahasiakan hal tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan Tian Feng kemudian mendatangi Wukong untuk menanyakan kebenaran akan jati diri Bao Er mengingat Wukong memiliki kekuatan mata api yang mampu melihat semua hal Sun Wukong kemudian menjelaskan jika dari awal ia sudah tahu jika Bao Er memang jelmaan dari garuk sakti dikuatkan pula dengan bekas luka yang ada di tangan Bao Er yang merupakan bekas pertempuran mereka di istana langit 20 tahun yang lalu di sisi yang lain tepatnya di istana langit Dewa Erlang sangat kecewa pada Kaisar karena Dewa yang lain sudah mulai naik pangkat sementara ia masih menjadi penjaga gerbang tapi salah seorang Dewa lainnya meyakinkan Dewa Erlang jika ia tak lama lagi akan mendapatkan jabatan Marshal Tian Feng setelah padamnya cahaya bintang Tian Feng untuk memadamkan cahaya tersebut Dewa Erlang harus turun ke bumi dan menghabisi Tian Feng sementara itu di bumi sendiri Bao Er yang tak menemukan letak posisi Goa yang dimaksud kepala desa menanyakan kembali keberadaan tempat tersebut tapi Tian Feng melarang Bao Er untuk kembali mencarinya karena ia tak mau lagi kembali ke Gerajaan Langit bahkan ia berniat untuk menikahinya singkat cerita pernikahan diantara mereka berdua akan segera dilaksanakan akan tetapi pada saat pernikahan itu berlangsung tiba-tiba terjadi sebuah serangan yang mengakibatkan Tian Feng mengalami luka parah tak hanya itu satu persatu teman Bao Er juga harus mati karena berusaha melawan manusia bertopeng yang tak lain adalah Dewa Erlang saat Dewa Erlang hendak akan membunuh Tian Feng ia ditolong oleh Garuk Sakti yang ternyata selama ini Bao Er telah mengetahui jati dirinya yang merupakan jelmaan Garuk Sakti karena sebelumnya ia telah meminta tolong pada Sun Wukong untuk mengeluarkan Garuk Sakti tersebut dari dalam tubuhnya meskipun harus mengorbankan nyawa seketika Bao Er berubah menjadi kristal diikuti dengan Tian Feng yang juga berubah menjadi siluman babi dengan kematian Bao Er Tian Feng murka pada Dewa Erlang apalagi kini kekuatannya sepenuhnya telah kembali Tian Feng mulai kembali mendatangi istana langit dan membuatnya porak-poranda pertarungan terakhir antara Tian Feng melawan Dewa Erlang pun berlangsung tentu saja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tian Feng Dewa Erlang bukanlah tandingannya dengan mudah Dewa Erlang pun ditumbangkan sampai pada suatu ketika Tian Feng akan mengeluarkan jurus terakhirnya seketika itu pula Buddha turun untuk menenangkan Tian Feng Buddha juga memperingatkan Tian Feng jika ia tetap ingin membalas dendam maka jabatan dewanya akan dicabut dan ia akan dikembalikan ke alam manusia namun kemurkaan Tian Feng tak bisa dihentikan ia tetap saja melangsungkan serangan terakhirnya dan memilih untuk tinggal di alam manusia guys terakhir kita diperlihatkan Sun Wukong dan Bitsutong yang menjemput Tian Feng untuk melakukan sebuah perjalanan mengambil kitab suci ke barat sebelum pergi Tian Feng melihat seorang wanita yang merupakan reinkarnasi dari Bao Er Tian Feng memeluk erat wanita tersebut dan memberikannya setengah dari kekuatan yang ia miliki agar reinkarnasi Bao Er tersebut dapat melindungi semua warga desa dan film pun telah berakhir guys ada banyak hal yang saya dapatkan dari film ini dimana sebenarnya Tian Feng atau yang biasa kita kenal sebagai Pat Kai dulunya merupakan general terkuat pada masanya dan kenapa setelah Pat Kai melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci seakan-akan tak memiliki kekuatan sebesar itu kalau dari film ini setengah kekuatannya menghilang karena sebelum melakukan perjalanan mengambil kitab suci ia memberikan setengah kekuatannya tersebut pada Bao Er mungkin sampai disini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye scene diawali dengan sebuah adegan dimana di kerajaan langit Sun Wukong sedang mengejar lingkar emas yang terbang dengan sendirinya ia terus berusaha mengejar lingkar emas itu namun tak lama kemudian langkah Sun Wukong terhenti karena para dewa penjaga gerbang mengira jika Sun Wukong akan melarikan diri sehingga para dewa yang bertugas itu bertarung melawan Sun Wukong namun tak semudah yang dibayangkan untuk menangkap Wukong pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan di tengah-tengah pertarungan yang berlangsung Wukong menghentikan serangannya dengan mengabaikan para dewa ia kembali mengejar lingkar emasnya para dewa itu mencoba mengejar Wukong namun langkahnya terhenti ketika Master Tong Suan datang dan melarang mereka untuk mengejarnya karena hari ini merupakan hari dimana waktunya Sun Wukong memang seharusnya pergi dan telah menyelesaikan hukumannya diceritakan pada zaman dahulu di suatu lembah tempat hukumannya para dewa Sun Wukong ditahan karena telah membuat kekacauan di istana langit Kaisar Langit memerintahkan kepada Master Tong Suan dan muridnya yang bernama Dewi agar mendidik Wukong dan merawatnya selama masa tahanan Dewi selalu memberi makan Sun Wukong selama masa tahanan berlangsung dan diketahui pula jika Dewi merupakan perempuan bisu tak lama kemudian Master Tong Suan memberikan lingkar emas reinkarnasi kepada Wukong lingkar emas ini juga merupakan senjata para dewa dan jika Wukong mengenakannya maka semua kekuatan yang ia miliki sepenuhnya akan kembali setelah lingkar emas itu terpasang Wukong kini berubah menjadi Raja Kerasakti dan memiliki kekuatan yang sangat besar namun entah kenapa tak lama lingkar emas itu lepas dengan sendirinya Sun Wukong terus mengejar kemana lingkar emas itu pergi yang tak lain lingkar emas itu menuju ke lembah reinkarnasi Sun Wukong hendak menyusulnya namun belum sampai ia pergi Dewi yang selalu memberinya makan datang menemuinya dan untuk pertama kalinya Dewi berbicara kepada Wukong dimana ia menyampaikan jika Sun Wukong dan lingkar emas itu ditugaskan untuk membasmi para siluman di bumi seperti biasa kalau tidak tengil guys bukanlah Sun Wukong ia tidak menjawab ia ataupun tidak justru ia pergi ke dalam lembah tersebut 22 tahun pun mulai berlalu di sebuah kota bernama Da sedang diserang oleh beberapa siluman kemudian salah satu pemuda yang bernama Xiao Tian sedang dihajar oleh para siluman tersebut kemudian datanglah seorang pendekar berbaju putih melawan para siluman yang ada namun justru para siluman yang menyerang kota lari terbirit-birit seakan enggan untuk bertarung pendekar itu bernama Li Dabo Tian berterima kasih kepadanya karena telah membantunya dan para warga yang tadinya bersembunyi di tempatnya masing-masing mendatangi untuk juga berterima kasih tidak hanya itu para warga juga meminta kepada Li Bado untuk tinggal sementara di kotanya karena para warga khawatir jika siluman itu akan kembali dan dengan senang hati pula Dao menyetujuinya dan akan membantu para warga sementara itu di tempat yang lain terdapat siluman yang sangat ganas siluman itu bernama Gong Peng yang tak lain merupakan pimpinan dari siluman yang sebenarnya dimana ia meminta kepada para pasukannya untuk menculik anak-anak untuk dijadikan makanannya kembali ke kota dimana Dao sedang menikmati beberapa barang berharga yang diberikan oleh warga dan diketahui jika sebenarnya ia hanya membohongi para warga dimana para siluman yang menyerang kota ini ternyata semua adalah saudara Dao yang memang sengaja telah ia rencanakan hanya demi mendapatkan keuntungan dari warga setempat pada saat itu Dao dan saudaranya ingin berbagi barang-barang berharga itu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Tian karena takut rahasianya terbongkar Dao menyampaikan jika semua orang yang ada di sana merupakan para muridnya mendengar ucapan Dao Tian mendaftarkan diri agar juga diangkat menjadi murid pada awalnya Dao menolak dengan alasan Tian tidak bisa bela diri namun karena Tian memaksa akhirnya Dao memberikan syarat dimana Tian harus bisa menangkap satu siluman saja jika syarat ini dipenuhi maka secara otomatis Tian akan diterima menjadi muridnya tentu saja hal ini cukup mustahil apalagi Tian memang tidak dibekali dengan bela diri yang baik namun karena semangat yang kuat dan keinginan yang tinggi ia pun mencobanya dan pada malam itu ia memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit yang tak jauh dari kota di sisi yang lain tepatnya di istana langit Master Tong Xuan memberitahu kepada Dewi jika kini lingkaran emas itu ada di bumi dan berada di sebuah tempat ia dapat mengetahui keberadaannya karena lingkaran emas itu selalu memancarkan aura yang sangat positif dan jika lingkaran emas itu ada pergerakan maka reinkarnasi dari Sun Wukong tidak akan jauh dari tempat lingkaran emas itu berada sehingga tak perlu menunggu lama Master Tong Xuan meminta kepada Dewi untuk turun ke bumi dan mencarinya sedangkan Tian yang mencari siluman untuk ia tangkap kini tiba di atas bukit mengintai Dewi yang sedang menjaga lingkaran emas karena ada sebuah kesempatan secara diam-diam Tian mencoba untuk melumpuhkannya dengan menggunakan batu namun sayangnya apa yang ia lakukan justru berbalik dan mengenai dirinya sendiri dia kemudian mencoba untuk melarikan diri akan tetapi dengan kekuatan yang dimiliki Dewi ia tak bisa bergerak kemanapun Dewi kemudian menanyakan kepada Tian apakah di kota ada seseorang yang memiliki kekuatan yang besar dengan polosnya Tian menyampaikan jika ada satu orang bernama Daud sedangkan para siluman kini juga sudah mulai menyadari jika lingkaran emas itu tidak jauh dari mereka dan ini merupakan hari yang sangat dinanti-nanti karena jika lingkaran emas itu bisa didapatkan maka raja siluman akan berubah menjadi dewa dan memiliki kekuatan yang sangat besar layaknya seorang dewa perang singkat cerita esok hari pun tiba Tian membawa Dewi untuk menemui Daud Tian menyampaikan jika dirinya tak bisa menangkap siluman namun bisa membawa Dewi dari kayangan untuk bertemu dengan Daud Daud dan para adiknya tidak percaya begitu saja kemudian mereka meminta bukti jika Dewi benar-benar utusan dari kayangan Tian kemudian kembali mencoba melemparkan batu ke arah Dewi dengan kekuatan yang ia miliki dengan mudah pula Dewi bisa membuat Tian terpental melihat kriteria yang ada pada Daud Dewi kemudian mengajaknya untuk pergi ke bukit tempat lingkar emas itu berada Dewi yang mengira Daud adalah reinkarnasi dari Sun Wukong meminta untuk segera mengambil lingkar emas itu dengan senang hati kemudian Daud langsung akan mengambilnya namun belum sempat ia mengambil para siluman muncul dan bertarung melawan mereka berdua Dewi mencoba untuk melawannya sendiri sedangkan Daud diminta untuk segera mengambil lingkar emas itu akan tetapi ketika Daud memegangnya tiba-tiba ia terpental dan artinya Daud bukanlah orang yang ia cari di sisi yang lain Tian yang berada di bukit tiba-tiba terseret oleh awan hitam dan masuk ke dalam goa dan secara tiba-tiba pula lingkar emas itu ada di tangan Tian dan dari sini diketahui jika reinkarnasi dari Sun Wukong dari masa lalu adalah Tian guys panas siluman yang ada masih mencoba untuk menyerang namun dengan kekuatan lingkar emas itu tiba-tiba Sin menjadi gelap entah apa yang sebenarnya terjadi dan tiba-tiba Kini Tian sudah terbangun dari tidurnya ia mulai kebingungan dengan apa yang terjadi apalagi kini ia melihat jika lingkar emas itu ada di tangannya di sisi yang lain tepatnya di istana siluman para pasukan Gongpeng menyampaikan jika lingkar emas itu jatuh ke tangan pemilik aslinya namun masih ada kesempatan untuk tetap bisa mengambilnya selama lingkar emas itu belum diletakkan di kepalanya kini mereka mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk mengambil lingkar emas tersebut dan para siluman tiba-tiba menyerang desa dan mencari Tian namun tak lama dari penyerangan yang terjadi datanglah seorang pendekar yang tak lain adalah Gongpeng pimpinan dari para siluman datang menolong Tian dan berhasil membuat para anak buahnya pergi hal ini merupakan rencananya agar Tian melepaskan dan mengembalikan lingkar emas itu ke tempatnya semula karena telah diselamatkan Tian dan para warga yang lain berterima kasih kepada Gongpeng kemudian ia menjelaskan jika yang memancing datangnya para siluman ke desa ini karena hawa dari lingkar emas di tangan Tian dan lambat laun mereka akan kembali lagi karena Tian dan para warga yang lain khawatir dengan ancaman dari para siluman Gongpeng menyarankan agar mengembalikan lingkar emas itu ke tempatnya dan dengan senang hati pula ia akan mengantar Tian yang tanpa mereka sadari jika Gongpeng yang mereka anggap pendekar adalah jelmaan dari siluman tanpa berpikir panjang Tian dan Gongpeng pergi ke bukit asal lingkar emas itu berada setibanya mereka di bukit tiba-tiba Dewi datang dan mengatakan jika orang yang Tian anggap sebagai pendekar adalah Raja Siluman Dewi langsung menyerang Gongpeng dan pertarungan diantara keduanya pun berlangsung Tian semakin ketakutan melihat wajah asli dari Gongpeng di saat Dewi bertarung ia mencoba melarikan diri namun entah kenapa seakan-akan lingkar emas itu menahan dirinya dan di saat Dewi terdesak tiba-tiba muncullah Raja Kerasakti dengan segala kekuatan yang ia miliki bertarung melawan Gongpeng dengan mudah Sun Wukong mengalahkannya Gongpeng mencoba untuk melarikan diri namun Sun Wukong terus mengejarnya hingga keluar dari goa namun pada saat Sun Wukong akan kembali menyerang tiba-tiba ia jatuh pingsan dan kembali menjadi Tian sesadarnya Tian dari pingsannya lagi-lagi ia tak mengingat apa yang sebenarnya terjadi ia hanya mengingat jika saat itu ia melihat Gongpeng menjadi Siluman ia pun sangat merasa ketakutan dan setelah itu ia tidak tahu apa lagi karena Tian sendiri terus khawatir akan kelangsungan hidupnya kemudian ia mencoba untuk membuang lingkar emas itu untungnya Dewi menghalanginya namun hal itu justru membuat Dewi terluka Dewi kemudian memohon kepada Tian untuk melindungi lingkar emas tersebut sedangkan para Siluman kini kembali menyusun strategi untuk mendapatkan lingkar emas itu kembali Gongpeng kembali menyamar menjadi manusia dan mendatangi Dao ia mengatakan jika posisi Dao kini terancam dan mungkin tidak akan lagi mendapatkan gelar pahlawan bagi para warga desa karena Tian merupakan reinkarnasi dari Siluman Kera yang sangat licik dan itu akan membahayakan para warga dan juga Dao karena terhasut oleh omongan Gongpeng akhirnya ia mendatangi warga dan menyampaikan jika desa akan kembali diserang oleh Siluman dikarenakan Tian tidak mengembalikan lingkar emasnya ke tempat semula ia pun merencanakan sesuatu dan meminta semua anak-anak diantarkan menuju kuil untuk berlindung sedangkan Tian sendiri sedang bersama Dewi diserang oleh pasukan Guangpeng Dewi meminta Tian untuk menunggunya selama Dewi pergi mengejar Siluman itu namun nyatanya itu hanya jebakan saja agar Dewi terpisah dan tak bisa melindungi Tian Tian kemudian diculik dan dibawa ke istana Siluman beruntungnya tak perlu waktu lama Dewi bisa menemukan keberadaan mereka dan berusaha menyelamatkan Tian pertarungan antara Dewi melawan Raja Siluman Guangpeng pun berlangsung sangat sengit hingga membuat Dewi pun sekarat ketika Guangpeng ingin kembali menyerang dan ingin menghabisi mereka berdua tiba-tiba seakan-akan ada yang menahan Guangpeng dan tak bisa menyentuh mereka berdua melihat kesempatan yang ada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri di tengah-tengah perlarian mereka Dewi yang sekarang tak mampu lagi untuk bertahan ia pun memberikan pesan kepada Tian agar selalu menjaga lingkar emas itu dan Dewi pun sewas guys Tian yang sedih bukan kepala meminta kepada lingkar emas itu agar menolong Dewi dengan ketulusan yang ia miliki air matanya pun jatuh tepat di lingkar emas itu kemudian Tian melemparkannya ke langit yang tanpa ia sadari jika lingkar emas itu tiba di istana langit dan berubah kembali menjadi Sun Wukong Sun Wukong memberontak kepada para Dewa agar memberinya pil Dewa untuk menyelamatkan Dewi meskipun terus diserang oleh para Dewa Sun Wukong terus berjuang agar diberikan pil tersebut dan ia memohon kepada para Dewa bahkan ia juga rela jika harus kembali terkurung di lembah tempat hukuman para Dewa asal ia bisa mendapatkan pil itu melihat ketulusan dari Sun Wukong para Dewa akhirnya memberikan pil itu dan ia membawanya untuk diberikan kepada Dewi dan kini Dewi kembali tersadar guys di sisi yang lain para Siluman menculik anak kecil di kota dan membawa mereka semua ke gunung naga untuk ditumbalkan kepada Raja Siluman Guangpeng karena dengan meminum darah anak-anak yang tak berdosa maka kekuatan Guangpeng akan semakin meningkat sedangkan Dao yang dikandalikan oleh Siluman mencoba untuk menyerang Tian beruntungnya Dewi datang dan mengeluarkan hawa Siluman di dalam tubuhnya yang akhirnya membuat Dao sadar jika apa yang sudah ia lakukan merupakan kesalahan yang sangat besar dengan tanpa membuang waktu akhirnya mereka menyusun sebuah rencana dan pergi menuju gunung naga Tian bernegosiasi dengan Raja Siluman agar membebaskan anak-anak dan menukarnya dengan lingkar emas yang ia inginkan Raja Siluman menyuruh Tian untuk meletakkan lingkar emas itu di altar yang sudah ditentukan sementara Dewi dan yang lain menunggu waktu yang tepat untuk menyerang namun karena anak-anak berteriak memanggil nama Dao akhirnya keberadaan mereka diketahui dengan segera Tian menempelkan lingkar emas itu ke tubuh Raja Siluman yang membuatnya kesakitan ini pertarungan diantara mereka tak terhindarkan Dewi, Dao dan adiknya melawan para pasukan Raja Siluman dan mereka berhasil menghabisi pasukan Siluman itu satu persatu namun Dao dan adiknya harus mati di dalam peperangan ini hanya tersisa Dewi dan Tian Dewi terus bertarung melawan Raja Siluman karena kekuatan yang dimiliki Dewi tak sebanding dengan Raja Siluman akhirnya ia bisa dilumpuhkan karena tak tega dengan orang-orang yang sudah berkorban akhirnya Tian memutuskan untuk meletakkan lingkar emas di tempat yang sudah disiapkan oleh Raja Siluman kini Raja Siluman semakin kuat Dewi mencoba untuk mengambil dan melemparkan lingkar emas itu kembali kepada Tian namun sayangnya Dewi kini harus terpental dan jatuh ke dalam lembah Siluman Tian berusaha mengejar dan ikut terjun ke dalam jurang dan tak menunggu waktu lama akhirnya ia kembali dan membawa Dewi ke atas kini Tian telah sepenuhnya menjadi Sun Wukong Sang Raja Kerasakti pertarungan terakhir diantara Sun Wukong melawan Raja Siluman kita telah nanti-nanti guys hingga pada akhirnya Raja Siluman pun berhasil dikalahkan setelah pertarungan usai Master Tongsuan datang dan membawa Dewi pergi kembali ke Istana Langit ia mengatakan jika Tian sudah kembali menjadi Raja Kera yang seutuhnya dan kini ia harus melaksanakan perintah langit untuk melindungi bumi dari serangan para Siluman dan terakhir memperlihatkan dimana kini giliran Raja Siluman yang dipenjara di lembah hukumannya para Dewa dan film pun selesai berakhirlah alur cerita dari film Revival of the Monkey King guys semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye scene pertama di awal film ini memperlihatkan dimana Wukong diusir oleh Biksu Tang karena sudah menghabisi banyak nyawa Wukong menjelaskan jika orang-orang yang ia habisi merupakan jirmaan dari Siluman dan untuk melindungi sang guru akan tetapi Biksu Tang tetap kukuh dan meminta Gokong untuk pergi dari hadapannya Wukong pun pergi namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Siluman sebut saja Siluman Lendir guys karena tidak ada namanya di film ini Siluman itu mengatakan jika dirinya menginginkan tubuh Wukong Wukong pun mengeluarkan tongkat sakti dan bertarung melawan Siluman tersebut dan seperti biasa Siluman abal-abal bukanlah tandingan Wukong dan ia berhasil mengalahkan Siluman tersebut Wukong yang melihat Siluman itu sudah tumbang kemudian meminta kepada Siluman itu untuk menunjukkan dirinya akan tetapi alih-alih Siluman Lendir itu muncul kembali ternyata yang keluar adalah sosok Buddha yang menyerang Wukong dengan mudah Buddha tersebut berhasil mengalahkan Wukong dan film pun dimulai Sin berpindah ke salah satu dewa bernama Huangme bersama pengawal pribadinya sebut saja Dewa Bocil ia mendatangi Danau Merah untuk menemui Siluman Lendir yang terobsesi menjadi Wukong yang ternyata diketahui jika Siluman Lendir tersebut merupakan makhluk ciptaan Huangme yang ia ciptakan untuk menggantikan Wukong mengambil kitab suci ke barat karena pada zaman dulu dirinya sangat ingin pergi ke barat dan memiliki kitab suci tersebut akan tetapi Buddha berkata lain sehingga ia hanya dijadikan Dewa Penjaga Penjara Surga yang hal itu membuatnya melakukan sebuah pemberontakan dengan menciptakan Wukong palsu berharap ia akan mendapatkan kitab suci tersebut dari Wukong palsu itu nanti Huangme kemudian berkata kepada Siluman Lendir jika dirinya bisa menjadi Wukong yang sang raja keras sepenuhnya jika dirinya memiliki hati batu yang ada pada Wukong dan batu itu hanya Wukong lah yang dapat mengeluarkannya kembali ke Wukong yang pada saat itu masih tak sadarkan diri dan ia kini menjadi tawanan di Penjara Surga Wukong mulai sadar dari pingsannya dan berkata kenapa harus menggunakan Penjara Surga untuk memenjarakan Siluman yang lantas hal itu disanggah oleh Dewa Bocil dengan mengatakan siapa dirimu? Sumpah bocah tanggil ini Wukong pun menjawab jika dirinya sang raja keras namun Bocil itu tidak mempercayainya bahkan ia menyebut Wukong dengan sebutan monyet liar dari gunung dan seketika itu pula Dewa Bocil ini menggetuk kepala Wukong ia juga berkata berani-beraninya dirinya mengaku menjadi Wukong sang raja keras singkat cerita Wukong yang mendengar hal itu pun mulai marah dan mencoba untuk mengeluarkan tongkat sakti yang ia miliki akan tetapi hal itu sia-sia dan dari sini ia juga baru menyadari jika kekuatannya kini telah hilang para pasukan Huang Mei melihat Wukong yang mulai memberontak kemudian menenangkan Wukong dengan cara menyerangnya Wukong mulai berteriak memanggil sang Buddha kemudian Huang Mei mulai menghampiri dan menyulurkan tangannya kemudian berkata apakah tangan itu sama dengan tangan sang Buddha lantas Wukong mengingat kejadian pada saat itu yang ternyata Buddha itu merupakan jelmaan dari Huang Mei itu sendiri Huang Mei berkata kepada Wukong jika ia kehilangan tongkat emas dan juga kekuatan gaibnya tidak hanya itu Wukong juga tidak bisa kembali menjadi sang raja kera dikarenakan kekuatannya yang sudah musnah mendengar hal tersebut Wukong kembali memberontak namun sayangnya hal itu sia-sia saja karena pasukan Huang Mei mencetrum Wukong hingga membuatnya tak berdaya singkat cerita Huang Mei pun kemudian berkata kepada semua tawanan jika orang yang ada di hadapannya itu merupakan siluman yang mengaku-ngaku menjadi raja kera tidak hanya itu siluman ini mengacau tiga alam dan itu merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni sehingga Wukong pun dijatuhi hukuman selama-lamanya di penjara surga setelah menyelesaikan ceramahnya tersebut Wukong kemudian disuksa dengan bertubi-tubi hingga membuatnya pingsan scene berlanjut dimana Wukong mulai sadar dari pingsannya dan ia juga menyadari jika dirinya dikurung bersama manusia kera tua di keruangan tersebut Wukong kemudian mencoba untuk membuka segel di tangannya akan tetapi hal itu sia-sia saja hingga si kera tua berkata jika dirinya tidak akan bisa membuka segel tersebut kecuali dirinya sudah mati maka segel itu akan terbuka dengan sendirinya mendengar hal tersebut Wukong kemudian bertanya kepada si kera tua apakah ia berasal dari gunung bunga dan buah atau yang biasa kita kenal dengan gunung huaguo guys si kera tua pun marah karena Wukong menyebutkan tempat tinggalnya karena menurutnya tempat itu bukanlah tempat sembarangan dan itu merupakan tempat sang raja kera dilahirkan yang tanpa ia sadari jika yang berada di hadapannya itu merupakan sang raja kera si kera tua tidak mengenali Wukong dikarenakan pada saat itu Wukong tidak kembali menggunakan gelang emas di kepalanya kemudian si kera tua menjelaskan jika rajanya kini sedang dalam perjalanan menuju barat untuk tugas yang sangat mulia yaitu mengambil kitab suci bersama Biksu Tang hingga di tengah-tengah percakapan mereka datanglah kepala iblis utusan dari Huang Mei menemui mereka Wukong yang kesal kemudian mencongkel mata iblis tersebut dan menginjak-ninjak mata tersebut si kera tua melihat hal itu sangat ketakutan karena dirinya takut jika Huang Mei mengetahui hal ini maka dia akan marah besar akan tetapi Wukong mengatakan untuk tenang saja karena penjara ini bukanlah penjara yang asli kemudian Wukong bertanya kepada si kera tua bagaimana caranya agar dapat keluar dari penjara ini dan si kera tua itu menjelaskan jika satu-satunya cara untuk keluar dari penjara ini hanya dengan bertarung di medan tempur hidup dan mati dan jika Wukong ingin memasuki arena tersebut maka ia harus membunyikan gendang yang telah disiapkan tidak hanya itu si kera tua kemudian berkata jika selama ini tidak ada satu pun yang sanggup selamat dari arena tersebut akan tetapi tanpa basa-basi Wukong langsung membunyikan gendang tersebut untuk menantang dan melakukan pertarungan guys singkat cerita pertarungan pun akan dilangsungkan dan musuhnya pun datang datangnya musuh tersebut membuat Wukong keheranan karena dia akan bertarung melawan Raja Siluman Kerbau dimana diketahui jika Raja Siluman Kerbau merupakan kakak angkatnya Wukong yang percaya diri jika Siluman Kerbau tidak akan menyerangnya mengatakan kepada Huang Mei jika dirinya salah memilihkan musuh untuk Wukong namun belum selesai Wukong dengan bicaranya tiba-tiba Wukong dihajar oleh Raja Siluman Kerbau yang kemudian diketahui jika Siluman Kerbau telah kehilangan semua ingatannya tidak hanya kepada Wukong melainkan juga kepada Dewi Tipas yang merupakan istrinya pertarungan yang sangat sengit terjadi diantara mereka dengan susah payah Wukong melawan Raja Siluman Kerbau hingga pada suatu ketika Siluman Kerbau berhasil ia lumpuhkan Huang Mei yang melihat jika Siluman Kerbau sudah kalah kemudian melemparkan pisau ke arah Siluman Kerbau akan tetapi perbuatan itu berhasil dicegah oleh Wukong di saat seperti ini masih saja Wukong memperdulikan kakak angkatnya itu guys sungguh mulia hati si Wukong ini melihat Wukong yang terluka kemudian Raja Siluman Kerbau kembali menyerang dan alhasil pertarungan ini hasilnya pun seri karena Wukong dan Siluman Kerbau sama-sama tidak sadarkan diri dan dari pertarungan ini pula si Kratua mulai menyadari jika manusia yang berada di hadapannya itu merupakan Rajanya yang asli Sang Kratua kemudian meminta maaf kepada Wukong karena ia tidak mengetahui jika yang bersamanya itu merupakan Sang Raja kemudian si Kratua menjelaskan jika seperginya Wukong Gunung Huaguo dikuasai oleh Siluman Gunung sehingga membuat Kratua yang berteduh di gunung itu mengungsi untuk menghindari dari amukan dari Siluman Gunung hingga pada waktu makan tiba Wukong bertemu dengan Dewi Kipas akan tetapi Dewi Kipas bersikap dingin terhadapnya tak lama dari itu Dewa Bocil datang dengan membawa satu manusia Krat lain sebagai tawanan melihat hal itu Wukong menanyakan siapa nama dari Krat itu akan tetapi Krat tersebut diam tanpa sedikitpun berbicara Kratua kemudian berkata jika Krat yang baru datang ini mungkin Pisu dan ia memberikan nama kepada Krat tersebut yaitu si Telinga Kecil setelah berbincang kemudian Wukong mengajak Kratua dan Krat Bisu untuk menemui Dewi Kipas Wukong kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi terhadap Raja Siluman Kerbau Dewi Kipas kemudian menjelaskan jika ingatan Raja Siluman Kerbau telah disegel oleh Wang Mei sehingga membuat Raja Siluman Kerbau kehilangan semua ingatan dan kesadarannya Dewi Kipas juga menambahi jika segel itu akan terbuka jika Wukong berhasil menghancurkan tongkat surga milik Wang Mei dan tongkat surga itu pula yang mengontrol segel kepada mereka semua hingga pada akhirnya Dewi Kipas, Wukong dan kedua Krat lainnya memutuskan untuk bekerja sama untuk mengambil tongkat surga yang dimaksud dengan melalui lorong yang Dewi Kipas sudah siapkan sebelumnya mereka merencanakan aksi tersebut dengan matang Wukong mengamati semua gerak-geri para pasukan di sana sebelum melakukan tindakan tidak hanya itu, Wukong juga mengajari si Kerabisu dengan seni bela diri yang baik agar ketika sesuatu yang buruk terjadi maka mereka semua dapat melawan pasukan penjara mereka semua pun melakukan tugasnya masing-masing Dewi Kipas menari-nari di depan Raja Siluman Kerbau yang membuat Siluman Kerbau yang hidung belang mulai terkagum-kagum sedangkan Kerabisu bertugas untuk mengambil kunci tempat tongkat surga diletakkan yang tak lain kunci itu berada di tanduk Raja Siluman Kerbau singkat cerita, Kerabisu pun berhasil mengambil kunci tersebut dan dengan segera mereka pergi dan masuk ke ruangan tempat tongkat surga itu diletakkan setibanya di dalam ruangan itu, Wukong lantas mengambil tongkat saktinya akan tetapi walaupun demikian, kekuatannya tetap saja tidak bisa kembali yang membuatnya sedikit keheranan hingga tiba-tiba, Huang Mei mengetahui dan langsung menyerang mereka berdua hingga membuat mereka tak mampu lagi untuk berdiri tak lama kemudian, para pasukan Huang Mei datang dan menghabisi si Kerabisu di depan Wukong di sisi yang lain, Huang Mei mulai menghasut si Keratua agar Wukong mau mengeluarkan hati batu yang ia miliki dengan imbalan, semua orang yang ditawan akan dikeluarkan dan akan dikembalikan ke gunung Huago si Keratua pun menyutu Jui dan Wukong kini dibawa menghadap ke tempat Huang Mei untuk diadili si Keratua yang juga berada di ruangan itu mulai memprovokasi Wukong dengan mengatakan jika ia bukanlah Sang Raja Kera yang membuat Wukong pun sedih bukan kepalang hingga pada suatu ketika si Keratua kemudian meminta kepada Wukong untuk mengeluarkan hati batu yang ia miliki guna untuk membuktikan jika dirinya adalah Sang Raja Kera yang sesungguhnya mendengar hal tersebut Wukong sangat emosi dan seketika ia mengambil pisau dan mengeluarkan hati batu tersebut dan diberikan kepada Huang Mei untuk membuktikan jika dirinya adalah Sang Raja Kera sesungguhnya sedangkan Huang Mei yang sudah memegang hati batu milik Wukong yang mengatakan jika semua usahanya telah selesai dan kini Wukong sudah sepenuhnya menjadi Kera biasa. Tidak hanya itu, apa yang ia lakukan ini semata-mata hanya ingin mengambil bahati batu milik Wukong agar ia dapat memasukkan Sang Raja Kera untuk mengambil Kitab Suci kebarat dan ketika Kitab Suci itu sudah didapatkan maka Huang Mei akan mendapatkan Kitab Suci tersebut dengan seutuhnya si Kera tua yang mendengar ucapan dari Huang Mei itu kemudian meminta untuk dibebaskan seperti yang sudah dijanjikan namun nyatanya ia tidak benar-benar dibebaskan dan itu hanya tipu muslihat yang disampaikan oleh Huang Mei hingga tiba-tiba si Kera Bisu kembali muncul dan hati batu milik Wukong dimasukkan ke dalam tubuh si Kera Bisu dan Huang Mei mengatakan jika siapapun yang menggunakan hati batu itu akan menjadi Raja Kera yang sesungguhnya dan kini Kera Bisulah yang dianggap menjadi Sang Raja Kera karena sudah memiliki hati batu tersebut yang perlu kita ketahui guys jika si Kera Bisu ini merupakan seluman lendir yang diciptakan oleh Huang Mei di awal film tadi singkat cerita semua orang yang sudah terprovokasi itu pun mulai menyesali akan apa yang sudah mereka lakukan kepada Wukong bahkan Dewi Kipas sendiri menyalahkan si Kera Tua karena mempercayai ucapan dari Huang Mei dengan rasa bersalahnya si Kera Tua kemudian membawa Wukong untuk keluar dari penjara itu akan tetapi setibanya mereka di luar gerbang tiba-tiba salah satu pasukan Huang Mei mencoba untuk membunuh Wukong namun semua itu berhasil dicegah oleh si Kera Tua namun sayangnya mereka berdua kemudian dilempar dan tepat jatuh di lembah merah tempat siluman lendir itu diciptakan di sisi yang lain Huang Mei menemui si Kera Bisu dan mengatakan jika kini dirinya sudah memiliki hati batu itu maka Kera Bisu harus menanggung bebannya juga untuk mengambil kitab suci ke barat dan ketika kitab suci itu sudah berada di tangan Kera Bisu maka dirinya harus memberikan kitab suci itu kepadanya Kera Bisu tersebut kemudian meminta kepada Huang Mei untuk segera membuka segel yang ia miliki agar dirinya bisa memiliki kuatan Wukong yang sesungguhnya Huang Mei yang percaya dengan makhluk ciptaannya itu pun dengan segera membuka segel yang mengurung kekuatan itu dan setelah segel itu terbuka tiba-tiba si Kera Bisu berhianat kepada Huang Mei dan melawannya hingga benar-benar membuat Huang Mei pun tewas seketika kembali ke Kera Tua yang menyesali akan apa yang sudah ia lakukan sehingga membuat Wukong menjadi seperti ini kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri dan ia mengorbankan jiwanya untuk diberikan kepada Wukong yang hal itu benar saja bisa membangkitkan Wukong sesadarnya Wukong dari pingsannya ia mendengar sebuah suara yang memanggilnya dengan tertati-tati Wukong berusaha menggapai asal suara tersebut yang ternyata suara itu berasal dari gelang emas yang pernah diberikan oleh sang guru dan seketika Wukong kembali mengingat semua orang-orang yang masih terkurung di penjara tersebut tidak hanya itu Wukong juga mengingat saat dimana gurunya menesehati Wukong untuk tidak kembali membunuh dan seketika energi yang sangat luar biasa muncul masuk ke dalam diri Wukong di sisi yang lain tepatnya di penjara si Kerabisu yang mengaku sebagai Raja Kera mulai mendeklarasikan jika dirinya adalah Raja Kera yang sesungguhnya apalagi kini dirinya memiliki hati batu milik Wukong akan tetapi banyak orang yang tidak menyetujui hal tersebut kemudian Kerabisu menghajar semua orang-orang yang tidak mau mengakuinya sebagai Raja Kera Raja Siluman Kerbau yang sudah mulai sadar mencoba untuk melawan akan tetapi dirinya sadar jika ia bukanlah tandingan si Kerabisu sehingga ia juga memutuskan untuk berlindung dari amukan si Kerabisu hingga pada suatu titik si Kerabisu menghukum satu orang yang tidak mau mengakuinya dan melempar orang tersebut keluar dari penjara akan tetapi bukannya terpental orang tersebut nyatanya kembali ke penjara dengan tidak terluka sedikitpun dan tiba-tiba Wukong Sang Raja Kera kembali muncul dengan gagah perkasa lengkap dengan baju sirah dan tongkat sakti yang menjadi senjata utamanya pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka terlihat meskipun tanpa hati batu Wukong lebih unggul dari si Kerabisu Kerabisu yang mulai terdesak kemudian dinasehati oleh Wukong untuk berhenti akan obsesinya tersebut akan tetapi si Kerabisu tetap menyerang Wukong dan mereka kembali bertarung meskipun demikian si Kerabisu tetap tidak bisa mengalahkan Wukong kini Wukong sudah tidak membunuh lagi bahkan ia lagi-lagi menyadarkan si Kerabisu Wukong kemudian berkata jika ia akan memberikan nama Raja Kera dengan senang hati jika Kerabisu menginginkan gelar tersebut dan menghentikan keributan yang terjadi dan bersedia kembali pulang ke Gunung Huago mendengar ucapan dari Wukong si Kera Palsu itu pun mulai menyadari akan kesalahannya ia pun menjelaskan jika dirinya berasal dari tempat ini dan ia juga diciptakan oleh Huang Mei dari Tanah Liat dan dia pula yang merupakan seluman lendir di awal film setelah selesai menjelaskan semuanya tiba-tiba si Kera lendir itu pun berubah menjadi batu dan film pun selesai berakhirlah dari alur cerita film Monkey King 2020 guys jika ada yang salah saya mohon maaf dan bila kalian suka dengan alur ceritanya silahkan subscribe aja bye bye film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda sebut saja Red Boy kalau di film ini ia bernama Hong Haier ia menentang Sun Wukong bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat walaupun sudah terpental berkali-kali nyatanya Red Boy sangatlah kuat bahkan Red Boy mampu menguasai ilmu api Samadhi yang merupakan satu-satunya api yang mampu melahap Sun Wukong di masa lalu Sun Wukong yang tak berdaya dan tubuhnya terbakar meminta bantuan pada Raja Naga agar segera diturunkan hujan tapi ketika hujan itu diturunkan bukannya api itu padam melainkan api tersebut menjadi lebih besar dan membuat Raja Naga pun terbakar karena panasnya api Samadhi dan Sun Wukong tak mampu melawan api tersebut ia meminta bantuan pada Dewi Kuan In agar bisa mengendalikan Red Boy Red Boy sendiri yang angkuh justru menantang Dewi Kuan In untuk bertarung bahkan ia menaiki bunga terata yang selalu menjadi kendaraan bagi Dewi Kuan In namun tiba-tiba Red Boy pun dikurung dengan menggunakan lingkar emas seperti lingkar yang dimiliki Sun Wukong di kepalanya namun lingkar yang dimiliki Red Boy berada di leher dan juga di tangannya walaupun dalam kondisi terdesak dan tak berdaya Red Boy masih ingin melawan dan ia mengeluarkan kekuatan api Samadhi sekali lagi untuk melawan Dewi Kuan In dan film pun baru saja dimulai selantara itu di tempat yang lain tepatnya di gerbang selatan Kerajaan Langit Dewa Erlang menyadari sesuatu dimana Raja Iblis yang bernama Wu Tian akan segera kembali muncul meskipun telah dikalahkan oleh Sun Wukong 300 tahun yang lalu tapi jiwa dari Wu Tian masih belum musnah Wu Tian akan menggunakan tubuh seorang manusia berdarah setengah Iblis untuk membangkitkan kembali kekuatannya dan itu akan terjadi setelah 500 tahun sekali maka dari itu Dewa Erlang memerintahkan salah satu Dewa Langit untuk menyampaikan pesan ke seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan pengujian Langit agar bisa menemukan manusia setengah Iblis tersebut singkat cerita pengujian pun segera dilaksanakan banyak dari putra mahkota dari seluruh penjuru dunia ikut andil dalam pengujian ini tanpa terkecuali Red Boy yang sengaja diperintahkan oleh Dewi Kuan In mengikuti pengujian tersebut setelah melalui penderitaan tanpa kekuatan selama 500 tahun di alam manusia dalam pengujian ini mereka dibagi menjadi dua kelompok yakni kelas bumi dan kelas langit hingga pada pemanggilan salah satu putra mahkota yang berasal dari istana naga laut barat bernama Aulie Red Boy mulai berulah dan memprotesnya karena dianggap Aulie tak pantas menjadi putra mahkota apalagi hanya memiliki satu tanduk saja dan seharusnya penerus putra mahkota kerajaan istana naga dipimpin oleh putra mahkota yang memiliki dua tanduk sekaligus Red Boy kemudian memperkenalkan diri jika dirinya merupakan Raja Bayi Suci satu-satunya yang menguasai kekuatan api samadi dari Gua Huayun terjadilah cecok diantara kedua orang ini Aulie mengejek Red Boy karena dirinya merupakan orang yang telah dikalahkan oleh Sun Wukong di masa lalu Red Boy yang tak terima dengan ucapan itu mengajaknya untuk bertarung bahkan ia berjanji akan memanggangnya hingga tak lama kemudian sebuah serangan menghantam mereka berdua yang tak lain adalah serangan dari Necha dengan menggunakan pita langit Necha berusaha untuk menenangkan Red Boy singkat cerita pengujian langit pun resmi dibuka Red Boy dipasangkan dengan putra dari siluman anjing bernama Fu Fu dalam pengujian ini mereka berdua dihadang oleh sosok siluman Aurora yang mulai menyerang mereka berdua sebisa mungkin mereka berdua melarikan diri untuk berlindung sementara dari arah yang lain Necha dan juga Dewa Erlang masih memantau Red Boy karena mereka berdua yakin jika Red Boy akan menjadi orang yang dihuni oleh Iblis Wuthian apalagi Red Boy merupakan putra dari Raja Siluman Kerbau yang pernah mengacaukan Istana Langit singkat cerita Red Boy yang masih berlari tiba-tiba ia terkurung di sebuah segel yang sengaja dibuat oleh Aulie yang iri pada Red Boy akibat segel tersebut hampir saja Red Boy dan Fu Fu terkena serangan dari siluman Aurora beruntung pada saat itu adik perempuan Aulie menolong mereka berdua namun mereka bertiga harus terpental karena serangan dari siluman tersebut ketika siluman Aurora ingin menyerang kembali secara tiba-tiba kekuatan yang tersegel dari dalam tubuh Red Boy muncul dan mengempas siluman tersebut namun ketika Red Boy ingin mengeluarkan kekuatannya secara sengaja kekuatan itu seakan menghilang dengan menghilangnya kekuatan Red Boy Aulie berserkap seperti pahlawan dan ingin bertarung dengan siluman Aurora akan tetapi kekuatan yang ia miliki sangatlah dangkal bahkan pisau pusaka milik Raja Naga yang ia miliki patah karena serangan siluman tersebut hingga tak lama kemudian siluman itu seketika pergi ketika Dewa Erlang datang untuk menghentikan pertarungan Aulie yang memiliki hati buruk memfitnah Red Boy dengan mengatakan Red Boy tak tahu terima kasih karena telah ditolong tapi ia dengan sengaja merusak pisau naga miliknya dalam ujian pertama ini Dewa Erlang berpihak pada Aulie dan menganggap Aulie sebagai pahlawan sedangkan Red Boy hanya dianggap sebagai pengacau saja guys pada malam harinya mereka berdua kembali bertengkar pertarungan pun akan segera berlangsung akan tetapi pertarungan tak berlanjut karena Neca dengan kekuatannya melerai pertarungan bahkan mereka berdua kehilangan rencana yang akan membawa mereka menuju kemenangan Red Boy yang pada dasarnya merupakan remaja angku berusaha untuk melawan Neca tapi hal itu sia-sia saja dan Neca membuat Red Boy pun tak sadarkan diri sementara itu Aulie bergegas pergi kemudian disusul oleh adik sepupunya namun di tengah-tengah ia berjalan Aulie bertemu dengan salah satu peserta yakni putri dari Siluman Rubah ia menyampaikan jika tuannya ingin bertemu dengan Aulie seketika awan hitam pekat datang dan meminta Aulie agar mau membantunya sebagai imbalan ia akan memberikan kekuatan dan juga dua tanduk naga agar Aulie bisa memenangkan pertandingan dan juga bisa berubah menjadi naga perkasa sementara itu Dewa Erlang, Neca dan salah satu dewa berdiskusi akan munculnya anak iblis tersebut Dewa Erlang sangat yakin jika anak iblis itu adalah Red Boy meskipun tak cukup bukti dan Neca berusaha membela namun Dewa Erlang dengan kukuhnya meminta Neca untuk terus mengawasi Red Boy sedangkan Red Boy sendiri kini berada di gudang senjata bermaksud untuk mengambil kembali tongkat api miliknya meskipun telah dinasehati oleh adik sepupu Aulie yang bermaksud untuk berteman namun dengan tekad yang ia miliki Red Boy ingin mengambil kembali senjatanya bahkan ia sudah tak peduli lagi dengan pengujian langit Red Boy memasuki ruangan itu akan tetapi ia mengurungkan niat untuk mengambil tombak api karena ia ingin membuktikan jika dirinya bisa menang walaupun tanpa tombak api tersebut ketika Red Boy hendak keluar secara tiba-tiba Neca datang untuk menghakiminya pertarungan yang cukup seimbang pun diantara mereka berdua akhirnya berlangsung setelah mereka berdua sama-sama terkapar Neca menasehati Red Boy bahwa dengan lepasnya lingkar emas yang ia gunakan juga tidak akan merubah nasib karena sejatinya lingkar emas itu tidak akan bisa dilepaskan dan Red Boy juga tidak akan bisa menguasai kekuatan api samadhi sepenuhnya jika ia masih memiliki sifat dendam yang sangat kuat berbeda dengan pamannya Sun Wukong meskipun ia terkurung oleh lingkar emas di kepalanya tapi Sun Wukong bisa menjadi pahlawan untuk seluruh istana langit dan juga seluruh dunia manusia Neca juga mengungkapkan jika tujuannya mendekati Red Boy tak lain hanya untuk membantunya karena sejatinya Neca dan Sun Wukong merupakan teman sejati tak lama dari kejadian itu Dewa Erlang datang bersama para pasukan dan juga ditemani oleh Aulie Dewa Erlang memerintahkan para pasukan untuk segera menangkap Red Boy karena telah membuat kekacauan singkat cerita malam hari pun tiba Aulie mendatangi tempat pengunci kekuatan iblis Wutian untuk membebaskannya setelah ia melakukan permintaan dari Raja Iblis tersebut ia mendatangi siluman rubah dan meminta janjinya agar kedua tanduknya bisa ditumbuhkan dan ia bisa menjadi manusia naga seutuhnya namun ternyata itu hanya tipu muslihat saja karena sejatinya yang ditunggu oleh Raja Iblis adalah Red Boy sedangkan Aulie hanya dimanfaatkan sebagai anjing peliharaannya saja sementara itu Dewa Erlang, Neca dan juga salah satu dewa itu entah namanya siapa guys sebut saja Samsul ya sedang mendiskusikan Red Boy yang menurut Dewa Erlang merupakan anak iblis Dewa Erlang semena-mena meminta Neca untuk segera menghabisi Red Boy terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka berdua karena menurut Neca dan juga Samsul tanda-tanda yang ada di dalam ramalan masih belum kuat seharusnya tidak semena-mena dalam mengambil keputusan sedangkan di tempat yang lain Red Boy yang dipenuhi amarah karena telah dikurung didatangi oleh Raja Siluman Wutian ia mulai menghasut Red Boy dengan berkata apa yang dialami Red Boy saat ini sama dengan dirinya dan juga Sun Wukong di masa lalu yakni terbelenggu tanpa kekuatan selalu dihina dan tak pernah dianggap Raja Iblis menghasut Red Boy untuk bekerja sama dengannya tak lain dengan meminjamkan tubuh Red Boy maka Raja Iblis bisa membuka lingkar pengunci kekuatan yang ada di dalam tubuhnya sebelum pergi Raja Iblis meminta Red Boy untuk memikirkan baik-baik tawarannya dan mereka akan kembali berjumpa di puncak menara pengurung Siluman pada keesokan paginya semua peserta yang mengikuti pengujian istana langit kini telah berkumpul untuk melaksanakan ujian terakhir menjadi dewa meskipun sebenarnya tujuan diadakannya pengujian langit ini hanya untuk memancing putra Iblis yang akan membebaskan tuannya sedangkan Red Boy, Neca dan juga Putri Naga kini memasuki hutan ilusi Red Boy seakan-akan kembali ke tempat ia tinggal yang tak lain adalah Gua Huayun disana ia bertemu dengan bayangannya sendiri tapi itu merupakan semua kebencian yang ia miliki kebenciannya itu menantang Red Boy untuk bertarung dan menentukan siapa yang terkuat singkat cerita pertarungan pun berlangsung nampak jelas Red Boy yang kekuatannya dikendalikan oleh lingkar emas yang mengurungnya tak bisa berbuat apa-apa walaupun demikian berkat lingkar emas itu ia bisa kembali sadar dan kembali ke tempatnya sementara Neca juga memasuki masa kelamnya dimana dulu ia sempat membantai 300 ribu jiwa ayahnya meminta Neca untuk mengorbankan diri saja karena dengan begitu para warga yang telah ia habisi pasti akan menerima maafnya dengan ilusi itu Neca hampir saja terbunuh dengan senjatanya sendiri beruntung Red Boy masih bisa menahan kekuatan dari senjata itu dan juga Red Boy berhasil menyadarkan kembali Neca sedangkan di menara pengurung Siluman sendiri Raja Iblis yang telah bangkit menghabisi para peserta yang lain terkecuali Aulie dan Siluman Rubah yang merupakan anjing peliharaannya sebagai imbalan telah mengembalikan kekuatannya Raja Iblis memberikan dua tanduk pada Aulie dan mulai saat ini ia juga bisa berubah menjadi naga seutuhnya Raja Iblis meminta Aulie untuk menghadang perjalanan Neca sedangkan ia akan mendatangi Red Boy untuk menghasutnya Red Boy Neca dan juga gadis naga yang baru masuki ruangan pengurung Siluman keheranan karena banyak peserta yang sudah tewas berserakan tak lama kemudian muncullah Aulie yang telah mendapatkan kekuatan dari Raja Iblis untuk mengajak Red Boy bertarung pertarungan pun tak bisa lagi dihindarkan beberapa kali Aulie pun terjatuh karena tak mampu menandingi kekuatan Red Boy setelah memenangkan pertarungan melawan Aulie Red Boy berusaha keluar gerbang namun Neca berusaha untuk mencegahnya karena ia tahu jika pengujian ini hanyalah sebuah jebakan ia menyadarkan Red Boy untuk tidak keluar karena jika Red Boy keluar maka ia akan masuk ke dalam jebakan Dewa Erlang Red Boy yang angkuh justru terhasut oleh Raja Iblis kemudian ia mengajak Neca untuk bertarung sedangkan Dewa Erlang sendiri menunggu kedatangan anak Iblis tersebut meskipun demikian Dewa Erlang cukup tenang karena Neca sedang bersama Red Boy seandainya Red Boy berubah menjadi Iblis tak ada satupun di seluruh langit ini yang mampu mengalahkan kekuatan Neca yang selama ini ia pendam dan benar saja seketika dua orang itu keluar Red Boy sudah menjadi Iblis banteng yang sangat kuat dalam pengaruh hawa siluman Wutian ia bertarung melawan Neca beberapa kali Neca terpental dan bahkan hampir saja dihabisi oleh Red Boy akan tetapi ketika Red Boy melihat tubuhnya sendiri dari bola mata Neca ia mengurungkan niatnya justru ia mencari Sun Wukong yang telah mengurungnya selama 500 tahun dan satu-satunya orang yang ingin ia kalahkan yakni pamannya sendiri yang tak lain adalah Sun Wukong seorang Red Boy yang setengah sadar memotong tanduknya sendiri yang membuat kendali dari Raja Iblis mulai melemah Dewa Erlang yang cuma ngambil enaknya saja mengikat Red Boy dan membuatnya terpental bahkan tidak hanya itu Red Boy juga dibuatnya tak berdaya dengan sambaran petir langit Dewa Erlang kemudian memerintahkan Neca untuk menghabisi Red Boy saat itu juga karena jika tidak mulai saat ini Neca juga akan dianggap sebagai musuh Kerajaan Langit karena tak ada pilihan lain Neca akan mengeksekusi Red Boy namun tiba-tiba Neca justru berkhianat dan membebaskannya Neca dan Red Boy akhirnya bersatu untuk menantang Dewa Erlang yang selalu semena-mena menjalankan perintah langit dan tidak mau mendengarkan nasihat siapapun satu persatu para prajurit langit mereka tumbangkan namun tiba-tiba Aulia yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Raja Iblis Wutian mulai menghantam mereka satu persatu bahkan Dewa Erlang sendiri tak mampu untuk melawannya pertarungan itu membuat ketiga-tiganya terpental akan tetapi Red Boy bangkit dan seketika seluruh kunci yang ia miliki seketika terlepas dan ia bertarung melawan Aulia dengan kekuatan api samadi yang mewujudkan banteng abadi mulai menghantam Aulia Aulia kemudian berubah menjadi naga perkasa untuk melawan Red Boy pertarungan sengit itu berlangsung cukup lama satu persatu kulit naga yang dimiliki Aulia Red Boy lepaskan bahkan pertarungan itu sempat membuat salah satu pilar langit pun hancur namun sayangnya dalam pertarungan tersebut Red Boy berhasil dihempas dan membuatnya tak sadarkan diri ia kemudian masuk ke dimensi lain yang tak lain merupakan gunung Hua Guo tempat Sun Wukong tinggal meskipun tak menampakkan diri Sun Wukong menasehati Red Boy untuk bisa mengendalikan amarahnya karena ia sama dengan dirinya dulu tapi yang membedakan hanyalah keinginan mengendalikan rasa dendam dan amarah yang mereka miliki Red Boy pun mulai mengertiakan kesalahannya dan rasa amarah untuk menjadi yang terkuat kini telah sirena Red Boy kemudian bangkit dan ia membawa tongkat sakti Sun Wukong karena satu-satunya yang pernah mengalahkan Raja Iblis Wutian hanyalah Sun Wukong seorang dengan adanya tongkat sakti itu akan membantu dalam pertarungan kali ini dengan sekali punggulan tongkat sakti saja Raja Iblis Wutian berhasil ditumbangkan dan dikembalikan lagi ke penjara pengurung siluman scene terakhir dari film ini Red Boy mengembalikan tongkat sakti Sun Wukong dan jika sebelumnya ia selalu menantang Sun Wukong bertarung kali ini ia memberikan rasa hormatnya pada Wukong yang sudah diangkat menjadi Buddha film ini ditutup dengan tertawanya Sun Wukong dari dalam tulisan guys berakhirlah alur cerita dari film Journey to the West 3 Red Boy kali ini semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye diceritakan dimana pada zaman dahulu Wukong yang dikurung di bawah gunung lima jari ditakdirkan untuk menemani Big Sutang mengambil kitab suci menuju barat untuk menyelamatkan umat manusia mereka menghadapi 9.981 tantangan yang sangat berat walaupun demikian akhirnya mereka berhasil melalui itu semua kini Wukong telah dinobatkan menjadi Buddha yang artinya orang yang mendapatkan pencerahan sempurna namun pada suatu hari Wukong kembali mengacau dikarenakan ada iblis yang merasuki tubuhnya Buddha Rulai mencoba untuk mencegah Wukong dan memintanya untuk segera menghentikan itu semua akan tetapi iblis yang ada di dalam tubuh Wukong sangatlah kuat sehingga tak ada satupun yang mampu menghentikannya apakah tujuan dari Wukong kali ini dan film pun dimulai guys kembali ke masa sekarang dimana terlihat di sebuah pemukiman Big Sutang sedang menikmati hidangan makanannya tiba-tiba Wukong datang untuk menyerang Big Sutang Wukong mengatakan jika Big Sutang telah membohonginya karena setelah kitab suci didapatkan dunia masih sama tidak ada sedikit pun perubahan manusia menyebarkan polusi dan membuat dunia semakin berantakan beruntungnya pada saat itu Big Sutang menyadari jika Wukong sedang dalam pengaruh siluman terlihat dari matanya yang mengeluarkan awan hitam pekat karena tidak kehilangan akal Big Sutang memberikan sebuah perlawanan hingga membuat Wukong tak mampu melihatnya singkat cerita Big Sutang mencoba untuk menghindari Wukong dengan bersembunyi meskipun Wukong tak mampu melihat ia masih bisa menggunakan indera penciumannya karena sudah terdesak Big Sutang menanyakan alasan kenapa ia ingin membunuhnya karena tidak mendapatkan jawaban Big Sutang meninggalkan Wukong yang masih mengamuk pada malam harinya Big Sutang yang berjalan sendirian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya dan benar saja siluman besi tua datang untuk menyerang Big Sutang beruntungnya Wukong datang tepat waktu untuk melindungi Big Sutang dan menghajar si siluman besi tua walaupun dirinya sendiri masih dalam pengaruh siluman dengan menggunakan kekuatan api Wukong akhirnya bisa melihat dan seketika pula tempat itu berubah menjadi sarang para siluman Wukong bertarung dengan ketiga siluman yang ada di hadapannya yang tak lain mereka semua merupakan musuhnya di masa lalu yaitu siluman kerbau siluman laba-laba dan siluman tengkorak putih namun ada sesuatu yang berbeda ketika seorang wanita siluman yang mengendalikan tubuhnya keluar dari tubuh Wukong siluman yang cantik tersebut merupakan seseorang yang datang dari masa lalu yang telah menunggunya selama 300 tahun dan ia juga merupakan seseorang yang pernah ia kecewakan di masa itu tujuannya datang tak lain untuk menagih janji dengan membunuh Big Sutang karena tidak ingin gurunya celaka akhirnya Wukong menggunakan tokat sakti yang ia miliki membuat sebuah benteng pertahanan dan seketika itu pula Wukong kembali mengingat wanita siluman itu bernama Heng Heng mengatakan kepada Wukong jika ia tidak bisa merubah apapun hari ini mendengar ucapannya itu akhirnya Wukong memutuskan untuk kembali ke masa lalu tepatnya 300 tahun yang lalu pada saat Wukong pertama kali bertemu dengan Heng agar bisa merubah apa yang terjadi hari ini dan menyelamatkan gurunya sedangkan Heng ia kurung dengan menggunakan kekuatan mutankeranya agar tidak bisa mencelakai gurunya di masa mendatang selama ia kembali ke masa lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka di masa lalu kita lanjutkan guys scene berpindah ketika Wukong kembali ke tubuhnya di masa lalu dengan segera Wukong mengajak Biksu Tang untuk bergegas pergi ia pun mengatakan jika dirinya datang dari 300 tahun yang mendatang untuk menyelamatkannya namun hal itu membuat Biksu Tang kebingungan karena menurut Biksu Tang mereka baru saja melanjutkan perjalanan karena tidak percaya akhirnya Wukong memperlihatkan situasi yang ia hadapi dan yang akan menimpa Biksu Tang di 300 tahun mendatang yang saya herankan guys Biksu Tang umurnya panjang sampai 300 tahun karena kini ia sudah mulai percaya dengan negara ia langsung bergegas pergi akan tetapi tiba-tiba mereka berdua berpindah ke dimensi lain singkat cerita akhirnya Wukong pun menemukan Heng yang kala itu sedang berada di sebuah danau menikmati indahnya pemandangan dan seketika Heng terlelap di tengah-tengah danau tersebut Wukong mengatakan kepada gurunya jika Heng di masa depan merupakan iblis roh kebencian yang sangat kuat sedangkan ketika melihat yang saat ini ada di hadapannya sangat berbanding terbalik dengan akan apa yang terjadi di masa depan di saat mereka mengobrol tiba-tiba ada siluman akar yang menyerang Heng Wukong yang melihat kejadian itu langsung segera menolongnya dan ternyata Heng hanya berpura-pura karena ia sudah tahu kedatangan mereka karena lengah Heng menyerang Wukong dengan menggunakan pusaka listrik yang ia miliki dan mengikatnya di sebuah pohon kemudian Heng menanyakan dari mana ia berasal Wukong pun menjawab jika kedatangannya untuk menyelamatkan Heng tentu saja Heng pun tak percaya kepada Wukong apalagi dengan orang yang baru ia temui hingga pada akhirnya ia pun mengatakan jika dirinya adalah seorang Buddha bernama Sun Wukong dan ia berasal dari sebuah gunung bernama Gunung Huago dan lagi-lagi Wukong menyampaikan kedatangannya untuk menemui Heng dan membawanya pergi dari sana yang seketika membuat Heng pun bahagia karena sudah lama tak ada seorang pun yang mencari dan ingin membawanya pergi tapi bohong justru Heng masih mengira jika Wukong ingin menipunya dan pasti ada tujuan lain seketika itu Heng justru pergi meninggalkan Wukong dan kembali ke tempatnya untuk menikmati tidur siang yang sangat membosankan sebangunnya Heng dari tidurnya ia pun memikirkan apa yang disampaikan oleh Wukong untuk mengeluarkannya dari tempat ini kemudian datanglah Biksu Tang menemuinya Biksu Tang mengatakan agar tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh Wukong apalagi berniat pergi dari tempat yang indah ini kemudian Biksu Tang pun memohon agar membiarkan mereka pergi saja untuk melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci dan memberi tahu jalan keluar dari tempat itu di sisi yang lain Wukong yang sudah terbebas dari ikatannya terus berusaha untuk membawa Heng keluar pemikiran dari Biksu Tang dan Wukong ini memang berbeda guys Biksu Tang ingin keluar dari tempat ini dengan meninggalkan Heng sedangkan Wukong ingin membawa Heng pergi untuk menyelamatkannya di masa depan karena tidak kehilangan akal Wukong membatar habis hutan tempat Heng tinggal tak lupun api yang membara itu sampai ke tempat Biksu Tang yang mencoba keluar dengan membawa peta yang diberikan oleh Heng karena kobaran api yang begitu besar peta itu pun terbakar dan lagi-lagi Biksu Tang gagal untuk keluar pada keesokan paginya Biksu Tang yang sudah copang camping bertanya kepada Wukong apa yang sudah ia lakukan Biksu Tang memarahi Wukong habis-habisan dan menyampaikan keinginannya untuk segera keluar dari tempat ini tak lama dari perdebatan mereka Heng pun datang dan menanyakan kenapa mereka bertangkar Wukong yang melihat Heng seakan tidak ada sesuatu yang terjadi dengan rumahnya itu bertanya kenapa ia masih bisa bersikap biasa saja seolah-olah tak terjadi apapun Heng dengan santanya pun menjawab jika memang tidak terjadi apa-apa dengan hutan itu ajaibnya setelah Heng mengucapkan itu hutan tempat ia tinggal kembali seperti semula karena ada sesuatu yang istimewa dengan Heng Wukong mengajak Heng berbincang ia pun menanyakan kenapa tempat itu berubah begitu cepat Heng pun yang sebenarnya menyadari jika sebelumnya tempat itu terbakar Heng kembali bertanya kepada Wukong sebenarnya apa tujuannya datang dan melakukan ini semua ia pun menjelaskan jika tujuannya tak lain hanya ingin membawa Heng keluar dari tempat tersebut pada akhirnya Heng pun menjelaskan alasan kenapa ia tak bisa pergi dari tempat ini karena ia takut tidak bisa kembali ke tempat dewa yang semuanya sereba lengkap dan indah ini apalagi semuanya sereba ada dan ia juga belum pernah mengetahui seperti apa dunia luar itu disinilah Wukong mulai mengetahui kenapa hutan yang terbakar kembali utuh dan semua yang disukai Heng pasti ada di tempat ini yang tak lain hal ini merupakan kemampuan yang dimiliki olehnya apapun yang ia ucapkan pasti akan langsung tercapai karena tempat ini merupakan ilusi semata dan pada akhirnya Wukong menemukan cara untuk membawa Heng keluar dari tempat ini yang tak lain meminta Heng untuk mengucapkan jika dirinya benci dengan semua yang ada disini dan benar saja dalam sekejap tempat itu pun berubah menjadi hutan yang sudah tua Heng yang keheranan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Wukong menjelaskan jika sebenarnya apa yang ia nikmati selama ini hanya sebuah ilusi dan Heng terperangkap di dalamnya karena sejatinya hidup hanya dengan pergi ke dunia luar dan memiliki kehidupan yang sesungguhnya hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bersama dan menikmati malam itu berdua sedangkan Biksu Tang menjadi obat nyamuk dari kelakuan mereka sungguh sangat romantis sekali singkat cerita esok hari pun tiba di tengah-tengah perjalanan datang beberapa perampok yang menghadang perjalanan mereka karena percaya diri dengan tongkat sakti yang ia miliki Wukong akan melawan para perampok tersebut dengan mengeluarkan tongkat saktinya Heng yang melihat hal itu tertawa melihat tingkah Wukong dan berkata jika tongkat yang ia miliki tak lagi berguna dan benar saja tongkat itu pun tak mau keluar dari telinga Wukong yang akhirnya memakibatkan mereka semua pun tertangkap para perampok tersebut yang melihat jika tiga orang yang dihadapannya tak berdaya menyampaikan jika mereka akan menjual daging cincang mereka bertiga dan tidak akan membiarkan semuanya hidup salah satu dari perampok itu kemudian ingin menusuk Heng Wukong berusaha untuk melindunginya dengan mengorbankan diri semua orang keheranan tanpa terkecuali si perampok karena sebenarnya mereka tahu jika orang yang ada dihadapannya adalah sun Wukong si raja kerasakti yang kebal dengan senjata namun kenapa kali ini ia dengan mudah melukai Wukong bahkan membuatnya pingsan perampok itu kemudian hendak memenggal Wukong namun sesuatu yang tak terduga terjadi di mana Heng seakan berubah drastis tan menghabisi semua para perampok tersebut pada malam harinya ketika Wukong sadar dari pingsannya ia pun memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan kenapa pada saat ia bersama Heng seakan-akan kekuatan yang ia miliki menghilang di sisi yang lain Biksu Tang mendatangi Heng dan menasehatinya agar lebih mengkontrol kekuatan yang ia miliki akan tetapi hal itu justru membuat Heng marah dan membuat Biksu Tang pun terpental Biksu Tang yang ketakutan dihampiri oleh Heng lantas Biksu Tang menjelaskan jika Heng telah menghabisi para perampok tersebut dengan beringas sedangkan Heng hanya mengingat jika pada saat itu ia tak tega melihat Wukong yang sudah mengorbankan diri untuknya ia pun marah besar dan ingin para bandit itu mati namun setelah itu ia tidak mengingat apapun Biksu Tang yang semakin ketakutan mencoba untuk pergi dari hadapannya karena ia sadar apapun yang Heng benci akan musnah dengan kekuatan yang ia miliki setelah itu Biksu Tang kemudian menemui Wukong untuk mengingatkannya agar berhati-hati terhadap Heng karena jika sifat iblis yang ia miliki sangatlah kuat bahkan Wukong pun tak akan mampu melawannya singkat cerita dari percakapan mereka sesuatu yang aneh pun mulai terjadi dimana lampu-lampu di sekitarnya mulai mati dengan sendirinya Wukong yang menyadari bahaya telah datang mengajak Heng dan gurunya untuk berlindung di dalam gelap itu mereka berjalan hanya dengan bermodalkan lilin yang ada di tangan Wukong takkan tetapi secara tiba-tiba lilin itu pun mati yang membuat Biksu Tang terpisah dari Wukong secara tidak sengaja pula Biksu Tang bukan mengandeng tangan Wukong melainkan sosok roh iblis yang sangat menakutkan sedangkan Wukong sendiri bersama Heng kembali menyalakan lampu lilin miliknya dan mulai mencari Biksu Tang belum jauh ia mencari tiba-tiba Biksu Tang pun muncul begitu saja di hadapan mereka dan berkata jika roh iblis kebencian ada dimana-mana kemudian Biksu Tang meminta kepada Wukong untuk menggunakan mata api miliknya untuk melihat keberadaan para iblis tersebut dan benar saja ketika Wukong menggunakan mata apinya para iblis itu sudah ada di hadapan mereka singkat cerita Wukong meminta kepada gurunya hanya untuk membawa Heng pergi menjauh karena jika Heng berada di sampingnya maka kekuatan yang ia miliki akan melemah dan pada akhirnya Wukong melawan para iblis tersebut di sisi yang lain Biksu Tang berserta Heng mencari tempat untuk berlindung akan tetapi kemanapun mereka pergi para iblis itu terus mengikuti mereka sampai pada suatu titik para iblis tersebut menyerang bahkan masuk ke dalam tubuh Heng yang seketika merubahnya menjadi sangat beringas dan tak terkendali seketika itu pula Heng mencekik Biksu Tang yang menemaninya Wukong yang kala itu mengetahui berusaha untuk menyadarkan Heng kembali dan para iblis tersebut pun berhasil keluar dari tubuh Heng tidak hanya itu keluarnya para iblis tersebut membuat Heng pun tak berdaya dan pingsan seketika namun masalah belum sampai disini karena para iblis itu terus mendekat dan ingin menyerang seketika itu pula sebuah cahaya muncul dan membawa mereka pergi masuk ke dimensi yang lain yang dinamakan dunia surga tak lama kemudian datanglah seorang yang rambutnya putih sebelah mengaku jika dirinya adalah dewa dari surga Wukong tak mempercayainya begitu saja ia menanyakan kepada orang tersebut kenapa ketika ia bersama Heng kekuatannya seakan melemah bahkan ia pun juga menanyakan kenapa para iblis itu ingin membunuh Wukong tapi tidak membunuh Heng justru mereka ingin merasukinya orang itu pun berkata jika Heng merupakan sumber roh kebencian itu sendiri dan ia juga merupakan kebencian pertama yang telah diciptakan karena dunia surga dilarang membunuh makhluk hidup maka dari itu Heng diberikan kemampuan untuk mewujudkan semua yang ia inginkan agar dapat mengontrol kebencian yang ada di dalamnya dan tempat yang ia tinggali merupakan segel yang telah diciptakan oleh sang pencipta dan jika Heng keluar dari tempat tersebut maka roh kebenciannya secara perlahan akan keluar dari dalam tubuhnya bahkan roh kebencian yang baru akan berkumpul masuk ke dalam tubuh Heng seperti yang sudah mereka lalui dan jika hal itu terjadi Heng akan berubah seperti Heng yang sudah Wukong temui di 300 tahun yang akan datang Wukong yang semakin dibuat bingung kemudian kembali bertanya apa yang seharusnya kini ia lakukan pantas orang tersebut meminta Wukong untuk mengambil hati Heng karena jika itu berhasil maka Heng tidak akan lagi memiliki cinta, dendam, sakit bahkan air mata akan hilang dari dalam dirinya Wukong yang masih khawatir akan keadaan Heng menanyakan apa yang akan terjadi kepada Heng jika hatinya ia ambil maka dengan bijaksana pula orang tersebut berkata jika Heng akan melupakan segalanya dan ia tidak akan memiliki masa lalu namun jika Wukong tidak mau melakukannya maka gurunya akan mati seketika itu Biksu Tang diperlihatkan kejadian yang menimpa di 300 tahun yang akan datang karena tidak ingin sesuatu terjadi dengan gurunya dan ia juga tak menginginkan Heng menjadi seorang iblis akhirnya Wukong masuk ke dalam pikiran Heng dan menanyakan apa harapan terbesar yang diinginkan olehnya Wukong juga mengatakan jika ia akan membantu untuk mewujudkan impian tersebut Heng yang sudah jatuh cinta terhadap Wukong dengan berkaca-kaca mengutarakan jika ia ingin menikah dan memiliki keturunan jelas Wukong tak mampu melakukan itu meskipun ia memiliki perasaan yang sama terhadapnya karena ia masih mengingat tanggung jawabnya sebagai seorang Buddha di masa depan lantas Wukong memintanya untuk mengatakan keinginannya yang lain dengan rasa kecewa pula Heng menyampaikan jika tidak ada gunanya menyampaikan harapan jika tak bisa diwujudkan tidak hanya itu ia juga sudah tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini tak lama dari percakapan ini Wukong kemudian membawa Heng terbang dan seketika mereka berdua pun berubah menjadi pasangan Raja dan Ratu sungguh sangat dramatis sekali setelah itu Wukong memeluk Heng dengan erat ia pun melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dengan mengambil hati milik Heng meskipun dengan sangat terpaksa ia terus melakukannya dengan mendapatkan hati milik Heng berharap semua situasinya berubah namun Heng tiba-tiba tersadar dan melihat hati yang ia miliki berada di tangan Wukong Heng yang melihat hal tersebut berasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Wukong dan ia juga mengatakan jika Wukong telah menipunya mentah-mentah hanya demi mengambil hati yang ia miliki dengan menangis Wukong mulai bingung dengan apa yang sudah ia lakukan Wukong menjelaskan jika apa yang ia lakukan sama seperti apa yang disampaikan orang utusan dari surga untuk menyelamatkan Heng dan gurunya Heng yang kecewa itu pun pergi meninggalkan Wukong diikuti dengan hati milik Heng yang seketika musnah dalam kekosongan dan dipenuhi rasa kecewa yang sangat besar Heng terus berjalan di tengah perjalanan semua iblis roh kebencian datang merasuki tubuh Heng yang seketika merubahnya menjadi iblis yang sangat kuat Wukong yang mulai tahu jika Heng telah berubah menjadi iblis mencoba kembali menyadarkan Heng Liksutang yang kala itu datang menyampaikan jika Heng ini bukanlah bintang keberuntungan yang Wukong miliki melainkan iblis yang sangat danas belum selesai mereka berbincang Heng langsung menyerang Wukong dan pertarungan diantara mereka pun tak terhindarkan singkat cerita Wukong yang tak tega hampir saja bisa dilumpuhkan oleh Heng beruntungnya Biksutang mengorbankan diri demi Wukong dengan menghalangi serangan Heng menyaksikan gurunya yang sekarat Wukong pun mengembalikan gurunya ke tempat 300 tahun mendatang dimana ia dilindungi oleh tongkat sakti kala itu tak menyerah begitu saja Wukong masih ingin menyelamatkan keduanya hingga pada akhirnya ia pun memutuskan mengorbankan diri dan mengambil semua kebencian yang ada di dalam tubuh Heng dan seketika tempat pun kembali menuju ke tempat semula di awal film guys batu kerah yang mengikat Heng itu pun runtuh seketika dan Wukong mulai tak berdaya karena pengaruh dari iblis tersebut Heng memeluk Wukong dan menangis sejadi-jadinya melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Wukong lantas ia menanyakan kenapa Wukong melakukan ini semua Wukong pun menjawab jika berbuat baik kepada Heng merupakan sesuatu yang salah maka akan seterusnya berbuat salah demi melindungi Heng dan menyelamatkan gurunya ia lebih memilih untuk mati tak lama dari hal itu tiba-tiba orang utusan surga kembali datang dengan wujud yang berbeda ia mengatakan jika pengorbanan Wukong tidaklah sia-sia karena apa yang telah ia lakukan dapat membuat para iblis kebencian tak bisa menyatu dengan Heng dan Wukong juga tidak akan mati karena sejatinya Wukong adalah Buddha yang telah didapatkan seketika ucapannya itu selesai Wukong yang sekarat kemudian menjadi abu dan kembali hidup menjadi seorang Buddha tamat ending yang sangat membingungkan keren sih film ini guys meskipun belum jelas seperti apa kehidupan mereka di masa mendatang baiklah selesai pula alur cerita film kali ini semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye